Pemirsa, rapat pleno di tingkat PPK mulai gencar dilakukan. Hal ini seperti terlihat di Kecamatan Tunggal Ilir. Pleno PPK telah dilakukan sejak Minggu 18 Februari. Hingga saat ini baru 15 TPS yang telah diplenokan. Hal ini dibenarkan langsung oleh Ketua PPK Kecamatan Tunggal Ilir, Eka Wahyudi. Senin 19 Februari, rapat pleno di tingkat PPK di Kecamatan Tunggal Ilir telah dikelar sejak Minggu kemarin. Hingga saat ini penyelenggara tingkat PPK gencar melakukan pleno. Bahkan sejumlah saksi di tingkat partai dan caleg hadir langsung guna memastikan jumlah jagoan mereka apakah sama dengan hasil C1 yang dicatat oleh para saksi. Dalam kesempatan ini, Ketua PPK Kecamatan Tunggal Ilir, Eka Wahyudi mengatakan hingga saat ini pleno terus dilakukan, bahkan terus berlangsung hingga batas ditentukan. Sebab di Kecamatan Tunggal Ilir terdapat 240 TPS. Namun saat ini baru 15 TPS yang dilakukan pleno. Dari 15 TPS tersebut baru dua kelurahan, yakni Kelurahan Patunas dan Sungai Nipung. Dengan harapan tidak ditemukan kesalahan fatal dalam pleno C1 tersebut, hingga dicocokkan data dari pengawas maupun saksi. Kita melaksanakan pleno dimulai di tanggal ke-18 setengah hari kemarin. Jadi kita sedang jam 1an. Sampai hari ini, dari kemarin, lanjut malam, sampai pagi ini sudah sekitar 15 TPS yang kita sudah selesaikan dalam peringkat panjang. Ini ada kendala sendiri tidak, Bang, dari kita? Tentu sementara belum ada kendala, alhamdulillah berjalan dengan wajah. Kalau malam sampai jam Rauk gitu, Bang? Biasanya kami sekalian transaksi, biasanya di sekitar jam 12 malam kita sudah stop. Berarti semua saksi dari maupun PP ini lengkap semua, Bang, untuk monitoring, untuk pengawasannya? Ya, semua pangawas hadir, saksi juga hadir, semua lengkap untuk menyaksikan rapat pelindung kita pada hari ini. Sementara pengawas TPS, Emri Do mengatakan, ia selaku pengawas TPS dari pengawas pemilu tidak ditemukan kejadian yang fatal. Namun ditemukan hanya para saksi yang sempat protes terkait suara jagoan mereka, akan tetapi telah teratasi dan tidak terjadi gejolak. Yang kami lakukan pengawasan ini kan pengawasan langsung, Bang, melekat. Jadi setelah kita lihat-lihat, kayaknya aman terkendali lah kalau pengawasan ini tidak ada terjadi apapun. Cuma kemarin ada sedikit kendala, kayaknya aplikasi Sirekap yang agak sedikit lambat. Cuma sudah clear lah masalah itu. Berarti kalau Sirekap ini tidak menjadi acuan juga lah ya? Sebenarnya aplikasi Sirekap ini memudahkan KPU saja itu, Bang, untuk ini. Namun kami kan sebagai pengawasan harus mengawasi juga Sirekap itu gitu. Nah kalau seandainya terjadi kesalahan ataupun kerusakan, akan melaporkan juga ke bawah setiap itu gitu. Tapi pada intinya kayak yang dari saksi-saksi ibaratnya ada tidak sesuai dengan apa, mungkin seperti apa? Memang sudah dipahami sendiri lah oleh mereka ya? Nah sudah, memang sudah menjadi memahami dan juga sudah ada kesepakatan apabila nanti terjadi sesuatu kan dipericarakan lagi di situ gitu. Nah dan sesuai juga dengan peraturan gunung undangan yang ada gitu. Surya Kurniawan, Jek TV melaporkan.